selamat menikmati Ia adalah seorang astronom, filsuf dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah Ia disebut sebagai bapak astronomi observasional, bapak ilmu fisika modern, bapak metode ilmiah dan bapak ilmu pengetahuan Ia menyumbang ilmu pengetahuan dalam bidang penyempurnaan teleskop dan berbagai pengamatan astronomi dan hukum gerak pertama dan kedua atau dinamika Banyak orang mengenalnya sebagai pendukung teori Kopernikus, terutama berkaitan dengan peredaran bumi mengelilingi matahari dan matahari sebagai pusat tata surya Pada masa itu pandangannya dianggap melenceng dari keyakinan yang dianud oleh masyarakat maupun gereja pada umumnya Sehingga ia diajukan ke pengadilan gereja Italia pada tanggal 22 Juni 1633 Kemudian ia dikucilkan menjadi tahanan rumah di rumahnya sendiri di dekat Firenze sampai ia meninggal dunia Pada masa itu pandangan masyarakat lebih condong kepada pandangan seorang filsuf bernama Aristoteles yang mengajarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta Seperti kita ketahui sebagian besar orang hanya mengetahui penyebab pengucilan Galileo Galilei berkaitan dengan pandangannya mengenai pusat tata surya Oleh sebab itu banyak orang sering menggunakan kasus tersebut sebagai modal untuk menjatuhkan atau mencibir gereja katolik sebagai anti ilmu pengetahuan Padahal ada hal lain yang lebih penting yang membuat Galileo Galilei dikucilkan Seperti kita ketahui Galileo Galilei sangat dihormati dan dihargai di Roma Bahkan diterima menjadi anggota akademi ilmu pengetahuan kepausan Namun pada tahun 1616 Galileo Galilei mencoba masuk ke ranah kitab suci yang bukan bidangnya Ia mencoba menginterpretasikan apakah sistem heliosentris sesuai dengan ayat kitab suci Ia mengutip ayat Yosua bab 10 ayat 13 yang berbunyi Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh Galileo keluar dari ranahnya sebagai seorang ilmuwan Dan masuk dalam ranah magisterium atau kuasa mengajar gereja Seperti kita ketahui dalam gereja katolik penafsiran atas kitab suci Tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau pribadi-pribadi yang kurang mumpuni dalam bidangnya Maka penafsiran kitab suci dalam gereja katolik hanya dapat dilakukan oleh magisterium Tujuannya adalah agar tafsiran tidak melenceng jauh Magisterium dibutuhkan atau mereka-mereka yang mumpuni dalam bidang tafsir, teologi, filsafat, dan lain sebagainya Supaya setiap orang tidak menafsirkan seenaknya atau semaunya sendiri Surat Rasul Petrus mengingatkan kita seperti tertulis pada 2 Petrus bab 3 ayat 16 Dalam surat-suratnya Rasul Paulus itu adalah hal-hal yang sukar dipahami Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya Memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain Lebih lanjut lagi Surat Rasul Petrus bab 2 ayat 1 ayat 20-21 menasehati kita Yang terutama harus kamu ketahui ialah Bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kendak sendiri Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kendak manusia Tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah Kitab suci bukanlah buku yang mudah dipahami Sehingga Galileo dalam hal ini salah Karena memasuki ranah magisterium Tidak heran jika pengadilan iman atau inquisisi Melarang Galileo untuk mengajarkan sistemnya Yang dikombinasikan dengan interpretasi pribadinya terhadap kitab suci Oleh sebab itu buku yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar buku terlarang Menurut Romo Frans Magni Suseno SC Seharusnya Galilei yang bukan ahli kitab suci Diam tentangnya Namun karena ia memasuki masalah bagaimana kitab suci harus dimengerti Gereja bertindak Dan memang harus kita akui bahwa tip reaksi gereja berlebihan Seharusnya menurut Romo Magnius Gereja pun membatasi diri Melarang Galileo Galilei bicara tentang kitab suci Dengan demikian menjadi jelas bahwa bukan kemajuan ilmu pengetahuan sendiri Melainkan kenyataan bahwa Galileo Galilei masuk ke wilayah teologi kitab suci Dan itu menjadi latar belakang kasus Galileo Galilei itu Selain itu Romo Magni Suseno juga mengutip Carlina Suppeli Yang menulis buku pada tahun 2002 Dimana dalam buku itu beliau mengatakan Seluruh konflik Galileo Galilei dengan gereja Bukan konflik antara iman dan ilmu pengetahuan Melainkan antara paradigma kosmologi selama dan baru Bagi banyak pemikir di bagian pertama abad ke-17 Baik itu pemimpin gereja, teolog, filosof, dan bahkan ilmuwan Perubahan dari gambaran alam semesta Dimana bumi menjadi pusatnya Suatu pandangan yang kelihatan sangat masuk akal Dan paradigma dimana matahari menjadi pusatnya Berlangsung terlalu cepat Dengan demikian kita mengetahui disini Bahwa sepenuhnya bukanlah kesalahan gereja katolik Dan bukan pula kesalahan Galileo Galilei Saya sendiri berada di antara kedua belah pihak Dan berada pada posisi yang netral Bahwa keduanya mempunyai kesalahan pada diri masing-masing Yang pertama Kesalahan Galileo Galilei adalah Memasuki ranah yang bukan ranahnya Atau memasuki ranah magisterium Sementara gereja katolik memasuki ranah ilmu pengetahuan Tanpa mengkaji terlebih dahulu Bagaimana Galileo Galilei menyampaikan teorinya Dengan mendukung bahwa matahari adalah pusat tata surya Atau pada waktu itu Mindset gereja katolik tidak terbuka dan berpatokan Hanya kepada pengajaran filosof atau filsuf Yang bernama Aristoteles Maka pada posisi ini saya berada di antara kedua belah pihak Saya tidak membela gereja katolik Saya tidak membela Galileo Galilei Tetapi pada posisi ini saya mau menjelaskan Bahwa posisi orang-orang yang menuduh dan menjatuhkan Atau mencibir gereja katolik sebagai anti ilmu pengetahuan Adalah kurang fair Atau posisi orang-orang yang menuduh sepenuhnya kesalahan Galileo Galilei Adalah juga tidak fair Karena Galileo Galilei menyampaikan ilmu pengetahuan Yang sampai saat ini kita akui bersama Meskipun kita juga tidak bisa menyalahkan pandangan Filsuf Aristoteles pada zamannya Meskipun demikian Fakta yang terjadi seperti kita dengarkan tadi Gereja katolik dibawa paus Santo Yohanes Paulus II Pada tahun 1992 Telah menyatakan diri bersalah Meskipun tidak sepenuhnya Tentu saja pengakuan bersalah tersebut Bukan 100% kesalahan gereja katolik Dan bukan pula 100% kesalahan Galileo Galilei Namun dalam kasus tersebut Kedua belah pihak mempunyai kesalahannya Pada posisinya masing-masing Sementara itu Pada 21 Desember 2009 Dalam sebuah pidato Paus Emeritus Benedictus XVI Menyatakan bahwa gereja katolik Merehabilitasi atau mengakui nama Galileo Galilei Sebagai seorang ilmuwan yang termasyur Dengan demikian kita mengetahui Bahwa kita dalam menyampaikan suatu kejadian Atau suatu peristiwa sejarah Kita harus berada pada posisi yang fair Artinya tidak berpihak pada salah satu Yang berbuat kesalahan Atau menuduh salah satunya 100% berbuat kesalahan Atau yang satunya lagi 100% berbuat kesalahan Dengan demikian Melalui video ini juga Saya menjelaskan kepada orang-orang yang menuduh Secara tidak fair Bahwa gereja katolik salah 100% Dan juga saya menyampaikan Kepada orang yang tidak fair Yang mengatakan 100% kesalahan Galileo Galilei Kedua-duanya mempunyai kesalahan Pada konteksnya dan pada Posisinya masing-masing Tetapi Dari kejadian ini Kita berajar Suatu hal Bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang Dan kita wajib mengikutinya Dengan penuh kehati-hatian Dan penuh tindakan yang mengkaji Dan mencoba bijaksana Dalam memutuskan atau dalam mengikuti Setiap perkembangan zaman Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini Berkaitan dengan Kasus Galileo Galilei Bukan konflik antara iman Dan ilmu pengetahuan Melainkan Konflik Yang terjadi Dimana Salah satu pihak Mencoba masuk dalam ranah Yang bukan ranahnya Seperti Galilei kita ketahui Dia masuk dalam bidang magisterium Sementara bidangnya adalah ilmu pengetahuan Sementara Dalam pihak gereja katolik Mencoba masuk dalam bidang ilmu pengetahuan Dan mencoba Tidak terbuka pikirannya Dan mencoba Hanya berada pada posisi Filsuf Aristoteles Tanpa keluar dari Zona itu Dan mencoba mempelajari Perkembangan ilmu pengetahuan Dan mencoba bijaksana Dalam mengambil keputusan Jadi dari kejadian itu Kita belajar Untuk menjadi seorang yang bijaksana Dalam memutuskan segala sesuatu Sesuai dengan Perkembangan ilmu pengetahuan Terutama pada masa kita saat ini Dan kita diajak Juga untuk menjadi orang-orang yang kritis Dalam menanggapi perkembangan-perkembangan zaman Dan juga dalam menanggapi Setiap isu-isu ilmu pengetahuan Dan juga kita diajak Untuk menjadi orang yang tak henti-hentinya Terus belajar Terus mengasah ilmu kita Dan ilmu pengetahuan kita Sehingga kita tidak ketinggalan Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton!